Intro Igusti Agung Girah Lestari, warga Banjar Buduk, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung ditemukan, sudah tak bernyawa. Jenasa wanita berusia 42 tahun tersebut terbujur kaku di Jalan Den Pasar, Gilimanuk, Banjar, Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Selasa 23 Agustus. Pihak keluarga yang datang ke RSU Negara juga, memastikan jenasa itu adalah IJAML yang mereka laporkan hilang sejak Minggu 21 Agustus. Kakak korban, Igusti Agung Dede Agung Maruti, ditemui di RSU Negara, Selasa 23 Agustus, mengatakan, korban diketahui sempat izin kepada anak pertamanya untuk pergi keluar rumah, pada hari Minggu 21 Agustus pukul 10 Wita. Kira-kira jam 10 ya, kira-kira jam 10. Yang mengetahui dia pergi itu Bapak? Anaknya, anaknya waktu saya ajak lapor ke kores. Kan waktu di sidik di kores, padung. Saya namping, akhirnya saya dengarkan itu, sekarang sudah bisa ajak. Waktu pergi itu sendiri atau bawa mobil? Sendiri, bawa mobil. Bilang kemana, Pak? Bilang keluar aja. Minta izin tapi tidak meninggalkan pesan. Minta izin sama anaknya, tapi tidak meninggalkan pesan mau kemana, mau kemana. Selanjutnya, pada sore hari, anak korban yang pertama sempat menghubungi korban melalui pesan WhatsApp menanyakan keberadaan korban. Saat itu korban merespon melalui pesan WhatsApp mengatakan sedang dalam perjalanan pulang dari Cimbaran. Karena korban tidak kunjung pulang ke rumahnya dibuduk serta nomor pemponnya tidak bisa dihubungi. Anak korban bersama kakak kandung korban berinisiatif mencari keberadaan korban. Karena tidak kunjung ketemu, akhirnya mereka melapor ke Polres Badung. Dua hari pasca dilaporkan hilang, salah seorang kerabatia mendapatkan informasi bahwa di Jemberana ada penemuan jasad perempuan. Setelah melihat barang-barang milik korban, anak korban memastikan bahwa jasad tersebut adalah ibunya yang hilang dua hari lalu. Agung Maruti mengaku tidak mendapat firasat atau pertanda adiknya bakalan hilang dan ditemukan meninggal dunia. Agung Maruti berharap pihak kepolisian bisa mengungkap penyebab kematiannya. Agung Maruti berharap pihak kematiannya. Terakhir komunikasi dengan korban? Di Angten, tidak pernah. Artinya kemarin, tidak. Hari Sabtu terakhir, hari Sabtu. Ketemu orang sering datang ke rumah. pas waktu ada upacara ke Grio mau mau mengadakan upacara sementara itu kasatres krim Polres Jemberana AKP Mresa Pranata Siksin Kapolres Jemberana AKBPI Dewa De Juliana menyatakan masih melakukan penyelidikan soal penyebab kematian korban yang tadinya identitas X yang berusia kurang lebih sekitar 40 tahun namun setelah kita lakukan identifikasi kemudian ditemukanlah salah satu dari keluarga yang diduga korban kemudian juga dibenarkan bahwa korban ini adalah keluarganya yang berinisial AL berusia kurang lebih 40 tahun jadi kami sekarang masih berupaya melakukan penyelidikan dan sebagainya jadi sementara itu yang bisa dapat saya jelaskan untuk lain-lainnya nanti pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan di media untuk jenazah selanjutnya gimana? jadi untuk selanjutnya dari rencana kami akan melakukan otopsi jadi sementara itu seperti diketahui, dua warga yang hindak pergi menyabit rumput selasa 23 Agustus pagi menemukan jenazah perempuan di hutan telatakan Banjar Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya saat ditemukan jenazah yang dikira boneka itu masih menggunakan busana lengkap berikut perhiasan saat ditemukan kondisi jenazah sudah membusuk di bagian wajah tim Bali Ekspres melaporkan selamat menikmati